Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas mengenai azaz kontinuitas Debit yang mengalir pada A1 Ini ada A1, luas penampang A1 yang ini Sama dengan debit yang mengalir pada A2 Ya, luas penampang A2 Debit adalah jika A2 Jumlah zat cair yang melewati penampang tiap detik Debit disimpulkan dengan huruf Q Itu sama dengan volume dibagi waktu Ya, volume zat cair itu dibagi waktu Dia mengalir sama dengan kecepatan aliran Dikali luas penampang A Nah, ini gambarnya Jadi, ada luas penampang A1 yang ini ya Kemudian ada luas penampang A2 Maka, air atau fluida itu akan mengalir melewati penampang A1 Mengalir Kemudian menuju penampang A2 Menurut azaz kontinuitas Besarnya debit yang mengalir pada penampang A1 Itu sama dengan debit yang mengalir pada penampang A2 Maka berlaku Q1 sama dengan Q2 Dimana debit Q itu diformulasikan dengan A luas penampang dikali kecepatan aliran fluida Atau debit itu sama dengan volume aliran fluida tadi dibagi waktu Sehingga diperoleh A1 dikali V1 Sama dengan A2 dikali V2 Nah, disini A1 berubah menjadi D1 kuadrat Karena kita tahu A ini adalah luas penampang Dimana A itu sama dengan VR kuadrat Karena kalau luas penampangnya lingkaran VR kuadrat Kalau menggunakan diameter menjadi setengah V VD kuadrat VD kuadrat Atau V per 4D kuadrat Sehingga luasan penampang ini sebanding dengan diameter penampang Dikuadratkan Sehingga berlaku D1 kuadrat dikali V1 Sama dengan D2 kuadrat dikali V2 Dengan Q tadi adalah debit Debit aliran fluida Satuannya meter kubik persekon Kemudian A ini adalah luas penampang Satuannya meter persegi Kemudian V ini adalah kecepatan fluida Satuannya meter persekon D adalah diameter Diameter dari penampang ini Diameter Kemudian V adalah volume Volume aliran fluida Meter kubik Kemudian T sama dengan waktu Satuan sekon Bedakan ini V untuk volume V nya kapital Kalau untuk kecepatan fluida V nya V yang kecil ya V untuk kecepatan Dan ini adalah V kapital untuk volume Nah kita langsung ke soal berkaitan dengan persamaan kontinuitas ini Kita lihat soal nomor 36 Sebuah kolam renang berukuran 1,5 meter dikali 0,6 meter dikali 20 meter Setelah dibuang airnya kemudian diisi kembali menggunakan pompa air dengan pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi Jika kelajuan air yang keluar dari pompa 10 meter persekon Kolam akan penuh dalam waktu berapa menit Nah ini ya berapa menit Kita tahu debit Debit itu sama dengan volume persatuan waktu Juga sama dengan luas penampang Dikali kecepatan aliran Oke Yang menjadi patokan ini Volume dari bug Sama dengan 1,5 x 0,6 x 20 Sama dengan 18 meter kubik Kemudian luas penampang Ini adalah luas penampang pipa Luas penampang pipa Besarnya 10 cm persegi Sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik Sehingga diperoleh Persamaan tadi debit Pada bug Sama dengan debit Yang akan mengalir pada keran air Jadi V dibagi waktu Sama dengan A dikali V Sama dengan T Sama dengan V Dibagi A dikali V Sehingga diperoleh waktu yang dibutuhkan Sebesar 30 menit Soal selanjutnya Soal nomor 37 Di sini ada sebuah pipa besar Mempunyai luas penampang 6 cm persegi Jadi kalau kita gambarkan Di sini ada pipa Kemudian punya luas penampang Ini ya Ini luas penampangnya A1 kita misalkan Besarnya 6 cm persegi Ujungnya mempunyai keran Dengan luas penampang 2 cm Berarti Kalau kita gambarkan Ini ada luas penampang lagi Ini A2 Yang besarnya 2 cm persegi Kecepatan zat cair Yang mengalir pada pipa Yang besar 0,2 m persekon Berarti kecepatan V1 Itu sama dengan 0,2 m persekon Dalam waktu 10 menit Zat cair yang keluar dari keran adalah Jadi T nya Itu sama dengan 10 menit Oke ya Kita tahu tadi bahwa Debit Pada luas penampang 1 Itu sama dengan Debit pada luas penampang 2 Menurut persamaan kontinuitas Untuk Q1 Itu berlaku ya Kita tahu V per T Sama dengan A dikali V V ini adalah volume aliran air Waktunya ini 600 600 ini detik ya 600 detik Diferend dari Kadit T kan 10 menit Nah ini kita jadikan Kedalam detik T sama dengan 10 dikali 60 Jadi T nya 600 detik Nah ini 600 Kemudian A 6 kali 10 pangkat minus 4 Jadi A yang dipakai adalah Luasan pipa 1 Pipa 1 ya Yang ini ya Jadi ini adalah A1 Maksudnya A1 6 kali 10 pangkat minus 4 Kemudian dikali 0,2 Kecepatannya Nah ini V1 berarti Jadi ini adalah A1 Dikali V1 Nah volume nya Yang keluar dari pipa tadi Sebesar 72 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik Dijadikan ke liter Ingat 1 liter Itu sama dengan 1 desimeter kubik Jadi Kalau kita punya 72 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik Dijadikan ke desimeter kubik Ini dirubah dulu ke dalam desimeter kubik Berarti Dikali 10 pangkat 3 Jadi V sama dengan 72 Dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik Itu sama dengan 72 Dikali 10 pangkat minus 3 Dikali Dari 1 meter kubik 1 meter kubik Itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 desimeter kubik Nah desimeter kubik ini Sama dengan liter 1 liter ya 1 liter Nah ini Jadi Sama dengan 72 kali 10 pangkat minus 3 Dikali 10 pangkat 3 Coret Sehingga diperoleh 72 liter Itu ya Kemudian kita Perhatikan lagi soal selanjutnya Nah kita ganti warna biru dulu Jadi disini ada bak air Dengan luas penampang 1 meter Dan tinggi 1 meter Berarti ini 1 meter persegi maksudnya ya Dan tingginya 1 meter Jadi kalau kita gambar Ini bak Nah ini kan baknya nih Jadi tingginya Yang ini tinggi Tingginya 1 meter Kemudian luasannya A Sama dengan 1 meter persegi Kemudian diisi air berkecepatan 5 meter persekon dari keran Nah jadi ada Air dari keran Ada air dari keran ya Nah seperti itu Ngalir 5 meter persekon Jadi ini ngalir air Sebesar V Katakanlah V2 Berarti ini A1 V2 ya V2 nya sama dengan 5 meter persekon Kemudian luas penampang keran Ini luas penampangnya Berarti A2 Itu sama dengan 2 cm persegi Waktu yang dibutuhkan Sampai bak air penuh Oh berarti Yang ditanya adalah T Ya T baknya berapa Kita harus tahu dulu Volume dari bak Volume bak itu sama dengan Luas alas dikali tinggi Tingginya kita ganti H saja ya Tingginya H H dikali H Jadi volumenya 1 meter persegi Dikali dengan 1 meter 1 meter kubik Nah ini A1 meter Kubik Kecepatan dari V 5 meter persekon Ini keran yang kedua ya Kemudian A2 Luas penampang Berarti ini V1 Volume bak Jadi ini V1 T1 A nya A2 V nya V2 Sehingga diperoleh VT nya 1 Ya 1 meter kubik Dibagi T Dikali 2 Dikali 10 pangkat Minus 4 Karena ini kan A2 A2 itu sama dengan 2 cm persegi Jadikan dulu ke meter 2 dikali 10 pangkat Minus 2 meter Ya kan Dari Meter dikuadratkan Karena 1 cm persegi Itu 10 pangkat Minus 4 Meter persegi Jadi ini Sama dengan 2 x 10 pangkat Minus 4 Nah inilah Kenapa 2 x 10 pangkat Minus 4 Dikali 5 5 meter persegi Sehingga diperoleh T nya 16,7 menit Soal lain Sebuah tangki air Terbuka Memiliki Kedalaman 0,8 meter Sebuah lubang Dengan luas penampang 5 cm persegi Dibuat Di dasar tangki Jadi kalau kita Gambar Ini ada Tangki Ya Kemudian kita Buat lubang Di bagian sininya Ya Kita buat lubang Di sini Dasar tangki Kita buat lubang Ini Kedalamannya H Sama dengan 0,8 meter Luas penampang 10 cm Berarti Kalau ini Kita anggap Sebagai luas penampang A1 Maka yang Tepat di lubangan ini Ini adalah A2 Yang besarnya 5 cm persegi Nah ini ya Jadi ini A2 Ini A2 Dibuat Di dasar tangki Berapa volume air per menit Volume air per menit Berarti Debit nya Ya Yang mula-mula Akan keluar dari lubang Per menit Berarti T Sama dengan 1 menit Sama dengan 60 detik Oke Sehingga nanti Diberoleh Ya Nilai Bahwa V Nah ini ada Kecepatan Nilai kecepatan V Akar 2GH Ya Kecepatan yang ada Yang muncul Kecepatan Aliran air Tepat di sini Ini kan ada Kecepatan V2 V2 itu Sama dengan Akar 2GH Ini adalah Kedalamannya Sehingga diperoleh 2 dikali 10 Dikali 0,8 10 ini adalah Percepatan gravitasi Sama dengan 4 meter per sekon Dengan menggunakan Persamaan kontinuitas Kita peroleh V dibagi T Sama dengan A dikali V Sehingga diperoleh Volume air Yang mengalir Yang mengalir Selama 60 detik 60 detik 1 menit tadi 120 liter Terima kasih Terima kasih telah menonton